Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck The Game Basara 4 Sumeragi Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam stage ketiga Untuk ceritanya si Magoichi Saika Ya disini gue mungkin akan masuk ke map boss fight dulu ya Untuk stage yang keempat kita baru akan masuk ke map yang panjang Dan disini sebelumnya kan kita sudah pakai Shushuru Hime Untuk assistnya ya Jadi sekarang kita akan coba pakai kombinasi antara si Mamah Magoichi Sama Mamah Kasuga ya Oke ini mantap sih Iya bentar disini untuk Kasuga Kita akan kasih kostum DLC ya Biar sama-sama menggunakan kostum DLC Yang satu kostum DLC dari Street Fighter 4 ya Sedangkan ini merupakan kostum DLC dari Resident Evil 3 coy Oke sudah mantap ya Disini Kasuga sudah menggunakan Peselan item dan juga Elemen cahaya ya Ya sip sudah mantap semua Let's go kita akan bertarung melawan Senorikyu Atau disini tuh Dia memiliki kepribadian ganda ya Yaitu Wabisuke sama Sabisuke Singet gue namanya Yuk come on Ya disini tuh enak banget ya Dikarenakan Yang satu merupakan tipe karakter Jarak dekat Sedangkan satunya lagi Si Magoichi Ini merupakan tipe karakter jarak jauh coy Jadi beda banget ya Antara si Magoichi sama si Kasuga Nice Oke itu merupakan Stage yang pertama ya Dimana hanya pertarungan Boss fight biasa Ya kita akan coba lanjut ke Stage yang kedua sekarang Gue berharap disini kita akan masuk ke Map yang panjang ya Aduh ini map paling gue benci Mapnya Shingen ya Siapa lagi nih Waduh ini kok kayaknya sering banget ya Muncul ya Mapnya si Sorin Iya ini mapnya Sorin yang dimana Penuh dengan para bawahannya Sorin yang Menyembah Shafi ya Ada Fugitive dan ini biru-biru merupakan Drama Story ya Buat kalian yang ingin liat Drama Storynya si Magoichi Kalian bisa cek di video yang sebelumnya Eh sorry bukan video sebelumnya Maksudnya di playlist ya Di playlist udah gue bikin lengkap Untuk ini Drama Story Iya disini gue mungkin akan masuk ke Mapnya sih Nih di Aki aja kali ya Soalnya disini Di mapnya Saba Sorin ini tuh Banyak ininya guys Banyak bossnya ya Disini bukan cuman ada si Sorin sama Motonari Belan kan juga ada si Muneshige Ada Kanbei Ada Yoshiro Shimazu Sama ada siapa lagi ya Seinget gue ada Satu lagi deh Pokoknya kalo gak ada lima Ada enam guys Disini ya Untuk boss fightnya Ini gue jarang nih Masuk ke mapnya Hidiaki ya Disini alasan ya Sedikit alasan Kenapa gue jarang Masuk ke map ini Dikarenakan map ini Merupakan map yang Sering Paling sering ya Paling sering Ngebugnya guys Kita akan coba liatnya Gue berharap disini Game nya gak ngebug ya Oke gak ada yang perlu Kita ganti ya Let's go Kita akan masuk langsung Untuk pertarung melawan Si Hideaki Gobekawa Oh iya disini juga ada Si Tenkai Atau Mitsuda Akechi ya Dia akan menjaga pintu Yuk let's go Oh iya ini merupakan Karakter yang Paling Dibenci ya Jadi karena kan Sifatnya yang Agak annoying Atau menyebalkan Ini ya Iya dia malah Kabur Anjir Oke disini Kita gak bisa Ngejar dia ya Jadi kita biarin aja Dia nyampe Ke atas Seolah disini Kita akan diserang Oleh Beberapa Sayur Dan juga buah-buahan Ataupun Daging raksasa Coy Iya tuh Ada sayur-sayuran Tiba-tiba Bentuknya raksasa Seperti itu Dan Aneh banget gitu loh Diturunin Dari atas gitu Wah anjir Iya tapi ini merupakan Ciri khas dari Game Basara ya Kalau gak aneh Namanya bukan Game Basara Coy Iya atau Dia kabur lagi Nah disini Dia kabur Untuk Seperti Ngisi tenaga Gitu ya Atau Ia kayak bikin Ramuan Ataupun Dia lagi masak I don't know Gue gak tau ya Intinya disini Kita harus mencari Dimanakah Lokasi Dari si Hideaki Jadi dia akan Seperti bersembunyi Di Biasanya sih Di pojokan Gitu ya Bentar Gue akan ambil Basenya dulu Mampus Oke Nice Oke nice Oh iya Dia dimana sih Biasanya diatas sini ya Antara diatas sini Atau di pojok Pocok Nah itu dia Iya ini dia Oke ini baru sekali ya Seinget gue kita harus Berapa kali ya Tiga kali Atau empat kali Untuk menemukan lokasi Dari si Hideaki Baru kita bisa Progres ke Area berikutnya Yuk let's go Dan biasanya Di tengah sini juga ya Gila Di tempat ini Banyak harta juga coy Dan yang gue suka tuh Level desainnya itu ya Level desainnya itu Bener-bener Sangat cocok Sama si Hideaki Jadi Kreatif gitu loh Untuk level desainnya Oke kita gak usah Lama-lama disini Eh bentar Iya gue pikir nih Apa anjir Ternyata cuman kotak biasa Nah ini dia Ini yang kedua ya Ini yang kedua Bentar Sekali-kali kita keluarin musuh Di video sebelumnya Gue gak ngeluarin musuh Sama sekali ya Gila ini mantep banget sih Dia menggunakan Semua jenis senjata coy Iya itu baru yang kedua ya Kalau gak salah Masih harus Dua kali lagi Menemukan si Hideaki Nice Bagus sekali malah dapet Akatsuki Maru ya Dia lebih cepet Ayo let's go Sekarang kita akan coba Ke bagian sebelah kiri lagi Karena biasanya Dia muter-muter disini Iya betul Nah di atas sini Iya dia Dia mau kemana nih Dia kabur lagi Dia kabur lagi atau Udah ya Ini baru tiga kali guys Iya kayaknya sekali lagi Nah itu dia Sekarang dia dipocok sini Nah ternyata Nah ternyata 4 kali ya Kalian harus menemukan si Hideaki Sebanyak 4 kali Baru dia masuk ke pintu Baru dia masuk ke pintunya itu Nah sekarang Kita bisa mengalahkan si Mitsuhide Atau si Tenkai disini ya Nyebutnya adalah Tenkai Soalnya sejak di Basara 3 Utage kan Si Mitsuhide ini kan Berpura-pura Atau menyamar Menjadi Tenkai ya Oke let's go Iya gue udah lama nih gak Masuk ke map ini Dan melawan Tenkai ya Walaupun melawan dia Cukup mudah sebenarnya Dikarenakan Tenkai ini Merupakan karakter yang Gerakannya agak lambat ya Yuk let's go lah Hmm prima nih Langsung kita musuh Oke mantap Oh iya gue lupa Disini kan ada Skill baru ya L1 kotak ini ya Ya itu merupakan Skill barunya si Magoichi Gue nyampe lupa Anjir Nice kita berhasil Jadi karena kan disini Efek dari Personal item ya Kita mau nembak Ke arah mana Musuhnya tuh Akan tetep kena guys Dikarenakan disini Senjata kita tuh Mengejar ya Mengejar musuh gitu loh Jadi disini tuh Ini merupakan Salah satu senjata Paling OP ya Di series Basara Karena Attacknya tuh Bener-bener sakit banget Oh iya ini Ini singkat gue Dia mau masak ya Iya dia mau masak Masakan raksasa gitu Oke disini kita harus Kalau gak salah Mendapatkan bahan-bahan Dari si Siapa Hideaki ini ya Untuk membuat dia tuh Seperti Gak jadi masak gitu lah Intinya Aduh malah Dapet ini lagi Iya bentar guys Gue akan ambil Beberapa base-nya dulu Disini kalau misalkan Dapet Akatsuki Maru Bakalan lebih enak sih Soalnya disini Kalian harus mengalahkan Apa Prajurit yang Aku ada pakai ini ya Kayak semacam Kotak gitu Ada yang warna biru Ada yang warna merah Sama warna kuning gitu guys Nah ini dia Mantap sekali coy Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan ya Iya kalau gini kan Bisa lebih cepet Aduh anjir Oke Udah selesai Iya dia ngapain sih Udah jelas emang guys Oke kita merapatkan Bonus ya Masih ada cutscene lagi coy Iya disini Dia pikir Dia masih memiliki Para bawahan Ataupun Si Tenkai ya Yang biasanya Akan menemani si Siapa Hidiaki Padahal si Tenkai Sudah Kita kalahin dari tadi coy Ya bentar disini Gue gak bisa bertarung Pakai ini Manusia bom Aduh Kampet Malah dapat Ini lagi Shafi Nah oke Sip Yuk terima ini Mampus Yuk Gantian Sekarang sama Goichi Jangan Kasih Ampun coy Aduh Gue nge-stuck Iya gue nge-stuck Tadi malah Di Kotak Itu Anjir Dia nge-dodge dong Yuk langsung Kita kasih Battle drive ya Biar cepet mati dia Terima ini Nice Iya disini Gue tidak fokus Untuk ngambil semua base Dikarenakan disini Entah kenapa Tadi ada satu officer Yang tiba-tiba muncul Di bagian bawah Dan ngambil base kita Yang ada di bagian bawah Tadi ya Dan gue males gitu loh Untuk ke bawah lagi Oke itulah dia guys Kita berhasil Untuk mengalahkan Hideaki Kobayekawa Iya cocok banget sih Disini si Magoichi Menggunakan kostumnya Si Siapa Jill Valentine ya Waduh Mungkin kapan-kapan Gue akan coba Memain Memain Seris Resident Evil Lagi ya Seperti Resident Evil 2 3 4 Sampai yang ke 6 Gue pengen main yang ke 6 Resident Evil 6 ya Itu merupakan Resident Evil Yang Bener-bener action Dan Jujur Walaupun Walaupun Banyak orang yang gak suka Sama Resident Evil 6 Gue jujur Malah enjoy sih Memainkan Resident Evil 6 ya Oke kita akan coba lihat Kondisi untuk stage Yang Berapa ya nih Yang kelima berarti ya Waduh Waduh Ada Ashikaga coy Iya ada Ashikaga Siapa lagi Oke ada Ashikaga Ada melawan para shinobi Sama ada si Yushi Aki Mogami ya Oke mungkin di video berikutnya Kita akan masuk untuk melawan Si Ashikaga ya Dan mungkin Pertarungan terakhir Kita melawan Map yang Mungkin lebih singkat ya Oke jadi mungkin Cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua Sudah nonton Dan sampai bertemu di video Berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax